Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Natani tenang tetap selalu semangat dan optimis salam sejata untuk kita semuanya kembali lagi ya ke sana Natani tenang channel dunia pertanian-pertanian khususnya di petanakan kelinci ini waktunya makan sore hari ya jadi dalam petanak kelinci usahakan temen-temen membuat cara beteraknya itu yang paling gampang ya dari segi pemberian makan dari segi perawatan dari segi kandang itu harus yang paling sedikit memakan waktu ya lebih sedikit lebih bagus nih contohnya kita ngasih enggak banyak sih sebenarnya kalau ternak kelinci saya paling baru 25 indukan lah 25 indukan karena memang yang pertama keterbatasan lahan ya walaupun di desa tapi desanya itu sudah padat ini bisa lihat teman-teman lihat sendiri ya kandangnya jadi di pinggir rumah nih cuma di pinggir rumah tapi ada yang di dalam juga ya ini kalau nggak modal naked nih udah nggak kuat nih pinggir rumah banyak sekali masalah-masalah masalah perkelincian yang kalau tidak disiapkan dari awal ya mulai dari lahan tempat peternaknya itu harus disiapkan ya beruntung sekali untuk temen-temen yang mempunyai tempat yang luas jadi untuk tempat bisa dipersiapkan kalau ini kan modal nekat di nambah sedikit 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 lama-lama emang lahannya nggak ada ya kita manfaatkan aja ya se-mini apa semaksimal mungkin gimana cara peternak kelinci jadi bisa dengan dua tingkat tingkat tiga tingkat itu yang penting kalau di kelinci itu kapasitas ya atau kuantitasnya yang banyak ya nih kita ngasih makan juga nggak repot 25 indukan biasanya kalau saya ya paling lama kalau sore hari ya setengah empat jam kalau pagi hari sambil bersih-bersih itu bisa satu jam ya itu sudah maksimal jadi sebenarnya ternak kelinci itu tidak memakan waktu yang banyak teman-teman tetap bisa ya sesibuk apapun karena memang waktunya itu sedikit sekali yang terpakai untuk ternak kelinci jadi tidak ada alasan waktunya terlalu sempit ya jadi kalau waktunya sempit kita bisanya ternak lima ekor indukan ya lima ekor indukan saja ya jangan dipaksakan waktu sempit menjadi indukan banyak ya karena memang susah sekali kalau sudah tambah banyak waktunya nambah tapi teman-teman tidak sanggup untuk menghandle ya ini kandang-kandang indukan ini yang di dalam ruangan cuma ada berapa ini enam sepuluh 18 kotak ya 18 kotak aja hanya yang penting kita maksimal ya maksimalin semua potensi yang ada di tempat kita masing-masing ya kalau ada niat untuk pernah kelinci Insya Allah tetap bisa berjalan ya berjalan berjantan yang penting temen-temen tuh tetap semangat ya sudah kekurangannya selalu harus bisa ditutupi ya terus belajar tentunya karena memang karena kelinci susah-susah gampang dibilang susah ya tidak terlalu susah dibilang gampang juga banyak yang tidak kuat itu kan benarnya seperti itu sih kita dibikin santai aja jadi teman-teman kalau memulai usahakan senang dulu ya senang nikmati dulu cara peternaknya kalau sudah benar-benar menikmati banyak problem pun kita tetap semangat ini paling baru lima menitannya itu masih ada sepuluh ekoran lagi malah nyampur dengan unggas unggas punya ayah ya nggak masalah yang penting teman-teman bisa menjaga kesehatannya kesehatan kelincinya memang banyak yang bilang untuk berdekatan dengan unggas akan banyak masalah ya terutama di skepius tapi tidak juga ya itu juga bahagia skepius aman ya sudah selesai tinggal ganti-ganti minum paling sekitar lima menitan karena kebanyakan di tempat saya itu menggunakan yang sudah otomatis ya dengan pipa pralon nah ini masih pada kosong karena ini kandang tampungan untuk kelinci-kelinci yang siap potong jadi kita memang menerima hasil panen dari para peternak-peternak ya di sekitar Kabupaten Kebumen dan sekitarnya ya Banyanegara Wonosobo Jilatap atau Purworejo atau daerah-daerah yang bisa kita handle akan kita handle yang penting petani peternak dan mengapul sama-sama bisa berjalan ya dan maju bareng lah di perkelincian cukup ya ini minumnya juga masih pakai ngangkok tanah liat ini belum siap untuk pralonnya seperti itu aja ya teman-teman semuanya jadi memang untuk kelinci tidak terlalu repot dan tidak terlalu makan banyak waktu makanya dalam pembuatan kandang dan sistem-sistemnya yang lain tuh harus yang membuat kita lebih enak ya ini ngasih pakan seperti ini kan enak tetep sudah kita nambah ruangan lagi ini aja belum jadi ya biar tambah populasinya cukup nih anak-anak pan flame ya itu nah selesai ya kan baru delapan menit harus entah pemberian air minum sama ngecek ngecek ya paling dan yang lama itu setengah jam ya untuk perawatan kandang kita kalau sore hari kalau pagi hari memang sekalian ngebersihin kandang ya kotoran-kotoran jadinya udah lama tapi paling lama memang sejam lah sudah selesai sering kali seperti itu oke teman-teman semuanya semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua barangkali membutuhkan bibit bisa koling-koling ini sudah siap tuh keranjangnya tempatnya udah siap memang untuk pengeriman luar kota kita menggunakan kotak kayu seperti ini ya ini baik luar kota atau luar pulau kita menggunakan seperti ini kelinci-kelincinya tiga bulan dan tiga bulan induk-indukan juga ada siap-siapan semoga teman-teman makin lancar ya tenang kelincinya dan makin semangat tantang menyerah ya karena memang malu hidup rada susah-susah gampang terimakasih yang terus menyimak channel ini semoga lancar-lancar terus wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nantani tenaga tetap selalu semangat dan optimis